Hai Gritters, balik lagi nih di video kamu harus tahu. Nah, di episode kedua kali ini, demi menyambut hari pendidikan nasional, yuk kita belajar sama-sama tentang pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan itu penting. Pendidikan sangat penting, karena itu adalah dasar dari kemampuan anak untuk masa depan anak juga. Bapak pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga. Lupa. Apa ya? Muhammad Hatta, Bapak Kopernasi ya. Ki Hajar Dewantara. Nah, buat kamu yang belum tahu, Bapak Pendidikan Indonesia adalah Raden Mas Suwardi Surya Diningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sosok ini dikenal sebagai aktivis pergerakan kemerdekaan dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi pada saat zaman penjajahan Belanda. Nah, salah satu semboyan kiptaan yang sekarang dijadikan slogan kementerian pendidikan nasional Indonesia adalah Tutwuri Handayani. Taman Siswa. Budi Utomo atau Taman Siswa? Taman Siswa ya, saya lupa. Setahu saya masih Budi Utomo, pendirinya dari Ki Hajar Dewantara ini. Sekolah, iya, SR. SR ya. Bukan. Nah, Reuters, ternyata di pertanyaan ini masih banyak yang belum tahu ya. Jadi, sekolah pertama yang dapat dinikmati oleh kaum pribumi adalah Taman Siswa. Organisasi pendidikan itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 di Yogyakarta. Pendidikan Vokasi itu pendidikan yang istilahnya sekolah itu. Kalau pendidikan Vokasi sendiri sih, saat ini saya kurang begitu tahu untuk Vokasinya sendiri. Tapi pendidikan Vokasi, pembelaan. Pembelaan, advokasi itu. Nah, program Vokasi itu sebenarnya bukan hal yang baru nih, Reuters, di dalam dunia pendidikan. Program pendidikan ini dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, lulusan dari pendidikan Vokasi ini nantinya akan mendapatkan gelar Vokasi. E-Learning itu metode belajar siswa yang aktif. E-Learning? Dari dalam diri ya? E-Learning sih sekarang sudah mulai banyak. Salah satunya memang yang kayak aplikasi-aplikasi yang berbasis konten tapi di internet. Belajar yang secara digital bisa dengan jarak jauh juga. Wah, dari bahasnya kelihatannya udah keren banget ya, Reuters. E-Learning adalah sebuah istilah dalam dunia pendidikan yang menerapkan teknologi informasi seperti website dalam membantu proses pembelajaran, Reuters. Perkembangan teknologi sekarang ini membantu mempersingkat waktu pembelajaran dan juga membuat biaya studi jadi lebih ekonomis. Perkembangan teknologi sekarang ini membantu memperkenalkan teknologi. Perkembangan teknologi, Reuters. Perkembangan teknologi, Reuters. Perkembangan teknologi, Reuters. Berbagai sumber belajar ada di situ. Crowd learning. Crowd learning. Crowd learning. Oh, yang Great Edu itu. Nah, kalau secara konsep sendiri saya baru dengar nih crowd learning itu apa. Wah, yang ini kayaknya lebih rumit lagi Reuters bahasanya. Secara sederhana, konsep crowd learning ini memudahkan proses pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi dari semua pihak yang peduli dengan pendidikan. Kalau kamu masih bingung, coba lihat deh aplikasi Great Edu. Sebagai aplikasi pendidikan yang mengusung konsep crowd learning ini, kamu bisa melakukan banyak kegiatan dalam satu kemasan platform digital pendidikan yang menjadikan kolaborasi pastinya menjadi lebih mudah. Nah, segitu dulu ya Reuters untuk episode Kamu Harus Tahu Hari Ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional ya Reuters. Terima kasih telah menonton!